Bung Roki ini selalu memberikan kritik terhadap pemerintah, enggak pernah memberikan solusi. Kemudian kalau enggak salah jawaban daripada Bung Roki saat itu, tugas saya sebagai rakyat memberikan kritik. Tugas Anda sebagai pemerintah mencari solusi. Nah ini saya mungkin di kesempatan ini saya meminta penjelasan lebih jauh lagi dari Bung Roki. Ya setiap orang itu ada impetusnya, bahasa latihnya impetus, ada dorongan core self-nya apa itu. Anda impetus Anda jadi hakim. Pilihan itu pilihan yang datang dari prinsip yang disebut keutamaan. Virtue. Nah kata virtue itu yang saya mau terangkan. Virtue itu bukan sekedar keutamaan tentang hal yang baik, tapi kehendak untuk menempuh resiko. Itu namanya virtus. Kehendak untuk menempuh resiko. Yang salah dipahami bahwa seseorang itu punya virtue kalau dia berbuat baik. Motif berbuat baiknya apa itu yang dipertanyakan? Orang yang paling jahat kalau dia konsisten dengan kejahatannya, dia juga makhluk yang punya virtus. Koruptor yang bermutu, dia akan pertanggung jawabkan korupsinya, bukan minta hakim untuk kurangi hukumannya. Itu konyol dia. Kan itu dasarnya kan? Jadi impetus itu datang dari kehendak untuk membuktikan dengan konsekuensi. Saya memilih membunuh, maka saya akan minta maaf, saya tidak akan minta keringan hukuman. Itu baru saya bermutu sebagai manusia. Kan itu dasarnya kan? Jadi bagian-bagian ini yang hilang dari peradaban kita. Di awal kemerdekaan, founding person kita semuanya punya virtue. Kehendak untuk merdeka at all cost. Bagi mereka, NKR harga mati itu memang harga mati. Kalau sekarang, politis bilang NKR harga mati itu untuk tukar tambah. Tidak ada prinsip virtue di situ. Nah hakim, makhluk yang paling punya virtus. Dia bahkan mengambil risiko. Untuk apa? Untuk dihukum oleh Tuhan, kalau salah bikin keputusan. Tapi itu virtusnya dia. Kan banyak hakim yang juga merasa, memang ini salah, tapi saya mau ambil risiko itu. Nanti orang maki-maki dia. Dia bilang, enggak, saya pertanggung jawaban ke akhirat. Nasib dia itu ditentukan oleh putusan dia. Orang yang bermutu, orang yang mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri. Bukan saya putuskan ini, atasan saya yang bertanggung jawab. Enggak. Atasan yang bilang, saya putuskan ini, karena lingkungan saya menghendaki saya putuskan. Enggak. Jadi dignity itu, dignitas itu, kemartabatan itu yang kita perlukan. Sebetulnya. Nah, itu yang bagi saya, yang virtus saya adalah yang mengajar aja begini. Enggak ada soal. Jadi, itu orang menganggap ini si Rocky itu kritik kiri kanan. Emang solusinya apa? Lo kritik itu tidak memerlukan solusi. Solusi itu bonus. Kalau saya mau kasih, kalau saya enggak kasih, kenapa ya harus tuntut? Kan itu kan? Di atas itu ada, apa namanya, proyektor di situ. Bapak ini saya bilang, hati-hati pak, itu ntar lagi putus. Saya bisa lihat, kabelnya tinggal tiga urat. Bapaknya bilang, kasih solusi dong. Saya bilang, saya enggak ada solusi. Saya cuma bilang, itu bakal runtuh. Kalau enggak ada solusi, saya diam. Betul-betul jatuh. Kena dia. Apalagi dalam politik. Saya warga negara bayar pajak. Saya kasih cerama di sini, dikasih honor oleh mahkamah agung. Dipotong pajak. Pajak itu saya pakai untuk gaji, menteri, presiden, segala macam. Supaya mereka cari solusi. Kan itu, kita semua warga negara bayar pajak supaya ada orang yang carikan solusi. Kalau dibilang ke saya lagi, kasih solusi, lalu kasih, gue gaji, gue cari solusi kok. Bagaimana coba? Itu prinsip dasarnya kan. Di dalam demokrasi ada prinsip. No taxation without representation. Tidak ada pajak, kalau tidak ada perwakilan saya untuk menghasilkan solusi. Itu masalahnya. Pajak saya, untuk membekali bangsa ini supaya ada keadilan. Saya bayar pajak supaya tetangga saya gak bisa sekolah itu bisa sekolah melalui negara. Saya bayar pajak. Petugas pajak merampok hak diat dengan membeli rubikon. Kan itu tidak dasarnya kan? Emang-emangnya mana pancasilanya di situ? Saya ditagi solusi, padahal solusi saya ada ini pajak saya, sekolahkan tetangga saya melalui negara. Petugas pajak yang bilang, pajakmu saya ambil. Buat apa? Buat saya beli rubikon. Maksudnya buru marah. Tapi oke lah, kita lagi belajar untuk menghadapi paradoks-paradoks hidup kita. Jadi sekali lagi, saya hanya membagi perspektif gitu ya. Saya gak mau bagi solusi itu. Karena saya malas bagi solusi seolah saya tahu semua. Saya udah kasih solusi, ya itu saya bayar pajak, saya gaji mereka untuk cari solusi. Itu dasarnya. Kalau mereka gak bisa cari solusi, saya kritik lagi kan? Kan mereka kan kacung saya kan? Anggota DPR itu, anggota DPR itu, waktu mau jadi anggota DPR, dia ngemis suara rakyat. Pilih saya doang, pilih saya, pilih saya, pilih saya. Dia kan pengemis tadinya kan? Begitu jadi anggota DPR, eh dia korupsi uang rakyat. Loh, dulu pengemis. Saya majikanmu. Itu dasarnya. Jadi itu yang saya sebut, yang disebut human dignity itu, dasarnya adalah virtu itu. Mengambil risiko. Kendati harus bertanggung jawab secara sendirian. Dan sebagai pendaki gunung, saya bertanggung jawab terhadap hidup saya, ketika pendaki, enggak ada yang bakal tolong. Kalau Anda ada di ketinggian 6500, suhu minus 20, siapa yang mau tolong Anda? Teman saya juga mengalami hal yang sama. Jadi gak mungkin tolong menolong kan? Yang ada adalah keyakinan bahwa kita mesti tiba dan harus turun. Itu prinsipnya tuh. Dan itu, Arief lebih kuat dari saya kalau naik gunung karena dia masih bisa lari. Saya udah gak bisa lari karena saya tidak memungkinkan lagi tulang saya untuk lompat-lompat. Tapi saya masih mendaki. Dan mendaki itu adalah prinsip hidup. Hidup itu adalah mendaki.